Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengenal pribadi dan sosok seorang Dr. Jordan Haydiri itu sebagai sosok yang sangat didikian terhadap pendidikan dan juga kesehatan Waktu SMA dulu beliau salah satu anak yang cukup cerdas di angkatan Bisa dibilang nilainya selalu tinggi, gak pernah turun, gak pernah melorot Kalau yang teman-teman lain seperti saya ini mungkin naik turun lah, ups and downs Kayak rollercoaster lah nilainya lebih baik, jeleknya daripada bagusnya Kalau dia stabil, bagus, sampai kadang-kadang saya bertanya kira-kira apa sih resepnya Kok bisa nilainya bagus terus, gimana sih cara menghafal, cara belajarnya gitu Membaca buku-buku tebal itu gimana Beliau berseloro, gak perlu dibaca itu, dibakar aja buku diktaknya Kemudian dimasukkan ke dalam gelas, diminum kayak kopi gitu Besok semua ujiannya keluar semua gitu Itu saja itu sesuatu yang candaan berseloro Beliau memang sosok yang cerdas Tapi yang jelas beliau juga sebanding gitu Artinya beliau didik kita terhadap ilmu Tapi dia juga sangat tunduk pada agama He's such a pious and religious personality yang saya kenal Meskipun dalam keadaan lagi sibuk belajar, juga bermain ya sebagai anak SMA Kemudian juga banyak mungkin berdebat juga, ikut kesana kemari, ikut kompetisi dan sebagainya Tapi begitu ada suara adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar selalu berhenti untuk memulaikan ibadah sholat Jadi itu bagian dari yang menurut saya filosofi beliau ya Dan yang jelas saya juga mendengar beliau dengan istri ketika melanjutkan pendidikan di Jepang juga Dengan diaspora di Jepang sana dengan anak-anak orang Indonesia Membangun sebuah masjid ya Huchiba kalau tidak saya pernah kesana juga Dan itu luar biasa menurut saya itu sebuah amilu sholihat beliau Dan insya Allah mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah sebagai amalan jariah beliau Dan Allah menganugerahnya sebagai Raja Insya'ali Amin Yang jelas saya melihat beliau itu seperti dua sisi mata pisau ya Dalam kehidupan selalu menyandingkan antara ilmu dan agama Satu sama lain secara berimbang Dan yang jelas di masa pandemi ini tentu bangsa kita kehilangan Seseorang berjuang, pahlawan, tenaga medis yang luar biasa didikasinya Terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap edukasi pada masyarakat Dan dalam bahkan keadaan tidak prima pun beliau langsung terjun ya Untuk memerangi perang melawan covid Yang entah kapan akan berpikiran positif Yang punya visi dan mimpi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada keluarga besar Dr. Jordan Haidir, PhD, rahimahullah Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk dapat menyampaikan Testimoni kesan-kesan Secara pribadi tentang Dr. Jordan Haidir, PhD, rahimahullah Di masa hidupnya Sungguh suatu kehormatan bagi saya Inna lillahi wa inna ilaihi rajimu Saya dan keluarga besar Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya Dr. Jordan Haidir, PhD, rahimahullah Keharibaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni segala kesalahannya Menerima semua amalannya Melapangkan kuburnya Dan menempatkannya Di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Firlahu Wa Rahamhu Wa A'ifihi Wa A'fu'an Dan semoga Dr. Mulki Angela Anak-anak, abang posi, adik E Serta keluarga besar yang ditinggalkan Senantiasa diberikan kekuatan Kesabaran Serta keikhlasan dalam menerima ketetapan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin Perkenalkan Nama saya Margani Solihah Atau biasa dipanggil Dhani Saya berasal dari Cilacap Sama dengan daerah asal Dr. Jordan Haidir, rahimahullah Dan kami bersekolah di almamater yang sama Yaitu di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta Kami lulus pada tahun 1999 Saya bersahabat dengan beliau Rahimahullah sejak kelas 1 SMA Dulu Hampir tiap pulang sekolah Beliau mampir ke kos saya Biasanya beliau datang sambil bawa buku Untuk belajar bareng Apalagi kalau sedang musim ulangan Sering juga beliau mampir hanya untuk sekedar ngobrol Ngalor ngidul Ngobrolnya pakai bahasa ngapak-ngapak tentunya Kalau sudah ngobrol Beliau itu rame ngecipris ngalahin cewek ceriwisnya Dan itu tidak berubah sampai saat Beliau sudah sukses di karirnya Melecit jadi dokter seleb Yang ngehits Dan sering tampil menjadi narasumber Di berbagai acara Baik di televisi Ataupun online secara virtual Dan online Beliau tetaplah menjadi pribadi yang Rendah hati Dan ramah kepada siapa saja Dokter Yordan Haidir Biasdi Rahimahullah Sejak dulu memiliki semangat yang luar biasa Dalam mencapai cita-citanya Kami sama-sama Tipe studio oriented waktu sekolah SMA dulu Dan memiliki tujuan yang sama Untuk dapat diterima Di perguruan tinggi negeri tanpa tes Atau saat itu dikenal dengan PBUD Kepanjangan dari pemilihan bibit umbul daerah Hal itu menjadikan kami dekat sebagai sahabat Semangat belajarnya menular kepada saya Dan alhamdulillah Kami lolos Di perguruan tinggi negeri tanpa tes Cukup dengan nilai rapor saja Saya diterima di IPB Dan beliau di UI Walau kuliah di universitas yang berbeda Kami masih saling sapa satu sama lain melalui SMS Kala itu belum ada media sosial seperti saat ini Sesekali bicara di telpon Hal yang sangat berkesan adalah saat saya menikah Beliau sempatkan pulang ke Cilacap Jauh-jauh dari Jakarta Untuk menghadiri Pernikahan saya Bersama Beliau hadir bersama kedua orang tuanya Saat saya menikah Beliau masih di Jakarta Masih menyelesaikan kuliahnya saat itu Kebetulan Suami saya juga kenal dengan beliau Suami saya Eko Budiono Dulu adalah guru les Bimbingan belajarnya saat beliau SMA Lalu saat dokter Yordan Haidir Rahimahullah dan dokter Muki Angela menikah di Pekanbaru Saya pun hadir ke pernikahan mereka Karena kebetulan Saya dan suami tinggal di Duri Riau Yang jaraknya hanya sekitar 2 jam saja dari Pekanbaru Persahabatan kami Tulus dan apa adanya Sahabat sejati Tanpa embel-embel apapun Saat kami remaja Kami sebagai teman belajar Dan juga teman bermain Banyak hal-hal lucu Dan konyol yang kami lewati bersama Kata beliau Kami tidak hanya best friend Tapi juga Partner in crime Karena Keisengan kami kala itu Saat kami dewasa dan berkeluarga Kami saling dukung dan mendoakan Dalam kebaikan Kepergiannya Terasa begitu cepat dan mendadak Karena beliau tidak pernah Bercerita perihal sakitnya Beliau memang tidak suka mengeluh Selamat jalan sahabatku Semoga semua yang sudah Engkau perjuangkan Jihad fisabililahmu Untuk masyarakat dan negeri ini Menjadi pemberat timbangan Amal jariahmu Amal jariahmu Kelak di yaungil akhir Semoga Engkau tutup usia dalam keadaan khusnul khotimah Insya Allah Syurga menantimu Akhir kata Mohon maaf lahir dan batu Bila ada hal-hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!